Intro Persaudaraan Setia Hati Trate Cabang Berau menggelar pengesahan 137 warga baru Angkatan ke-22 di Gor Pemuda Tanju Kredep Sabtu 28 September 2017 Acara yang berlangsung mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah tersebut dihadiri warga PSHT maupun para murid yang berada dari berbagai ranting ataupun dari berbagai Indonesia yang berdomisi lidi berau Selain itu pengesahan tersebut juga dihadiri Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin bersama dengan Kapolres Berau AKBP Andi Ervin Ketua DPRD Berau Syarifat Lushadiah Asisten 2 Setkap Mansyah Kelana Skuadron 13 Serbu Ketua KONI Ketua Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia Berau dan sejumlah Ketua Perguruan Pencaksilat yang ada di berau Pembukaan acara diramaikan dengan berbagai macam pertunjukan mulai tarian daerah serta penampilan seni bela diri PSHT oleh sebagian murid di berbagai ranting Jika diperhatikan di depan panggung nampak terlihat berbagai jenis tumpeng yang juga menjadi ciri khas dari acara pengesahan para warga baru PSHT Ketua PSHT Cabang Berau dalam sambutannya mengatakan dari 137 calon warga PSHT Cabang Berau tersebut 47,8 persennya merupakan warga asli kelahiran Kabupaten Berau Saat ini telah terdapat 23 rayon tempat berlatih di delapan ranting atau kecamatan di Kabupaten Berau dengan rata-rata berjumlah 74 pelatih tetap Selain itu sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2017 PSHT telah melantik 3036 pendekar tingkat 1 yang berasal dari 51 kabupaten atau kota di Indonesia yang saat ini berdomisili tetap di Kabupaten Berau Pada pendekar PSHT juga turut berkontribusi pada raihan medali untuk cabang olahraga silat bagi Kabupaten Berau tercatat dalam 3 tahun terakhir prestasi yang pernah diraih diantaranya 1 emas dan 1 perak pada kejuaraan O2SN di Samarinda Pada tahun 2016 meraih 2 perak dan 3 perunggu dan di tahun 2015 3 medali emas 2 perak dan 2 perunggu Pada tahun 2017 yang berada di cabang Kabupaten Berau sejumlah kurang lebih 5.089 pendekar tingkat 1 diantaranya adalah pendekar-pendekar yang disahkan dari cabang-cabang seluruh desa yang saat ini berdomisili di Kabupaten Berau Sementara itu Kapoldakal Tim Irjen Polsafarudin mengapresiasi kehadiran PSHT Cabang Berau bahkan ia meminta agar anggota PSHT bisa direkrut menjadi anggota Polri pasalnya dengan kealian bela diri yang dimilikinya maka tugas polisi akan menjadi lebih ringan biar melatih anggota Polisi supaya Polisi itu jangan terlalu cepat mengeluarkan tembakan karena sudah punya kepercayaan diri bila diri Miko Agustinanda Minus TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati